Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu doran para pecinta tanturan sobat tani dulur tani dimanapun berada Alhamdulillah wasyukurillah kali ini masih diberikan segala niimat pusia utamanya niimat sehat dan niimat sempat sehingga dapat beraktifitas di rutinitas kita seperti sediakala Oke dulur-dulur yang sedang menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan ibadah puasa semoga lancar awal sampai akhir Oke kali ini kita masuk di bulan puasa post ya bulan Ramadan untuk berpuasa tidak menyurutkan niat kita beraktifitas di sejakala kalau pertanian itu dibilang berat yang memang berat dibuat ringan ya ringan poster gantung teknik kita dan cara kita menyiasati seperti untuk aktivitas-aktivitas berat usahakan kita lakukan sebelum bulan puasa seperti kemarin kita saya lakukan pemotongan rumput pos ya karena pemotongan rumput ya termasuk eh aktivitas sedikit berat pos ya itu saya lakukan sebelum datangnya bulan puasa sehingga nantinya di bulan puasa kita tinggal aktivitas-aktivitas yang segeri sekiranya tidak terlalu mengforsir tenaga kita Oke kali ini tetap di lahan pos ya ini lahan jeruk simponti anak saya di lahan kering yang kemarin saya juga sempat melakukan pemupukan dan ini bekas-bekasnya pos yang masih belum hancur ini adalah pupuk SP36 seperti ini sedikit saya bahas pos ya tentang pemilihan pupuk baik pupuk kimia ataupun pupuk organik untuk memilih pupuk yang tepat untuk tanaman jeruk khususnya sebisa mungkin pos ya sebisa mungkin kalau memang budget kita tebal kantong kita tebal kita pakai pupuk kimia yang non subsidi karena apa pupuk kimia non subsidi itu misalnya pupuk NPK di samping unsur yang kita butuhkan NPK nitrogen pospat dan kalium itu ada kandungan-kandungan mikro yang sebenarnya itu juga penting sekali untuk tanaman kita walaupun kebutuhannya sedikit tapi itu memang harus tercukupi bos walaupun sedikit seperti kandungan-kandungan mikro di pupuk untuk non subsidi contohnya misalnya merk tawon ataupun yara kita lihat kandungan atau unsurnya itu ada tambahan mikro seperti boron kemudian ada juga kandungan makrosekundar seperti sulfur magnesium kita kita bisa baca pos ya di setiap bungkusnya itu ada tulisan kandungan-kandungan mikro itu sebenarnya juga dibutuhkan oleh tanaman walaupun kebutuhannya sedikit tapi tetap harus tercukupi itu kalau memang budget kita tebal sebisa mungkin kita pakai yang non subsidi di samping ada kandungan mikro pupuk non subsidi itu kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan yang subsidi karena memang harga itu ya tidak pernah pernah bohong yang namanya ada harga pasti ada kualitas kalau kita bandingkan dengan pupuk subsidi Bos ya misalnya pupuk Ponska gitu kita bandingkan dengan pupuk non subsidi NPK yang non subsidi itu jauh berbeda kita baik dari harga ataupun dari kualitasnya kalau pupuk non subsidi itu kandungannya memang eh NPK saja nitrogen pospat dan kalium saja tidak ada unsur lain kemudian dari bahannya juga kualitasnya juga lebih tidak lebih baik dari pupuk yang non subsidi kita lihat seperti ini misalnya nah ini adalah residu dari pupuk NPK Ponska dan juga pupuk SP36 seperti ini bos yang namanya pupuk itu ada pengikatnya bos ya ini adalah pengikatnya karena kalau ke murni dijadikan satu nitrogen pospat kalium itu sepertinya juga antagonis tidak bisa menyatu jadi harus ada pengikatnya walaupun pupuk non subsidi itu juga ada pengikatnya cuman kualitasnya lebih baik lebih bagus sehingga cepat hancur ketika terkena air nah itu perbandingannya untuk residu pupuk non subsidi dan juga pupuk subsidi nah sebisa mungkin kalau kantong tebal mending pakai yang non subsidi nah untuk trik penghematan biasanya saya oplos saja bosnya antara non subsidi dan juga subsidi kalau dulu enak sekali bos kita oplos gampang sekali kita oplos antara non subsidi NPK non subsidi dan NPK subsidi karena dulu kandungan daripada pupuk NPK Ponska itu seimbang antara NP dan K itu seimbang sehingga gitu kita buat penyeimbang kemudian kita cari pupuk non subsidi jadi sesuai kebutuhan tanaman kita misalnya kalau di fase-fase generatif kita pakai poster atau yang lebih besar di kandungan kalium bos ya jadi kita bisa hematnya disitu nantinya pupuk Ponska yang 15-15 kita buat penyeimbang kemudian kita tambah dengan poster untuk menopang buah untuk menopang buah supaya cepat besar tapi sekarang karena kandungan sudah dikurangi unsurnya sudah dikurangi tidak lagi seimbang jadi kita sedikit kesulitan mencari pupuk seimbang tapi tetap saja biasanya saya pakai NPK Ponska yang subsidi karena apa sayang eman-eman juga karena saya juga sudah eh berlangganan ya menjadi kelompok tani kemudian dapat subsidi ya eman-eman juga kita buat penyeimbang ajalah untuk NPK Ponska dan juga SP36 nah itu untuk pupuk subsidi dan non-subsidi pos ya perbandingannya jelas jelas kualitasnya lebih bagus yang non subsidi dari harga juga sudah kelihatan kemudian yang kedua untuk pemilihan pupuk organik biasanya saya pakai pupuk kuhi kambing bisa juga biasanya dulur-dulur pakai yang kuhi ayam tergantung selera saja bos kalau saya lebih ke kuhi kambing ada alasan tertentu kalau saya pakai kuhi kuhi kambing dan itu hasil terbaik bisa di fermentasi bos ya hasilnya lebih bagus karena bisa bebas daripada patoken dan juga jamur kalau kita fermentasi alasan saya pakai kuhi kambing yang pertama saya tidak beli bos karena lebih hemat menurut saya karena saya juga punya kambing kuhi kambing sendiri di rumah itu alasan pertama kemudian untuk kuhi kambing dibandingkan kuhi sapi misalnya ya kalau kuhi sapi itu sebenarnya kualitasnya tidak jauh berbeda dari kuhi kambing kalau kuhi sapi itu kelemahannya ketika kita tabur di tanah belum ada satu bulan itu rumput sudah tumbuh bos ya di bawah-bawah pohon itu rumput cepat sekali tumbuh karena memang sapi itu pakannya memang rumput dan juga ada biji-biji rumputnya nah biji rumputnya itu yang membuat cepat rumput cepat tumbuh di bawah batang kalau kita pakai kuhi sapi kemudian kalau kita pakai kuhi kambing itu aman tuh kambing yang pakan kita pakai pakan eh apa daun atas ya kalau basah lokalnya rampan nah itu aman bos kita tabur nggak bakal cukup rumput nggak bakal tumbuh rumput karena yang dimakan memang daun atas yang tidak mengandung biji-biji rumput seperti itu kemudian untuk kuhi ayam bos ya kuhi ayam sebenarnya untuk kuhi ayam juga baik sekali untuk pertumbuhan dan tunas sendiri karena cepat sekali terserap tapi kelemahannya untuk kuhi ayam itu saran saya pakai di fase-fase vegetatif saja bos ya untuk penunjang pertunasan dan juga pembungaan karena kuhi ayam itu punya tipe yang baunya itu sangat menyengat itu kalau kita pakai di fase-fase generatif atau buah sudah sebesar ini yaitu bau yang menyengat itu akan memicu yang namanya lalat buah pasti itu lalat buah saya itu paling suka dengan bau-bau yang sedikit busuk seperti itu jadi saran saya baik pakai kuhi ayam kita lihat fase tanaman kita kalau buahnya seperti ini kita pakai kuhi ayam itu sedikit riskan sekali dengan yang namanya lalat buah itu pasti mengundang yang namanya lalat buah bos nanti kalau lalat buah sudah masuk itu sulit sekali untuk kita kendalikan Oke bos itu mungkin ya bos ya sedikit tips saja saran saja yang boleh boleh dipraktekan boleh dijalankan dan juga boleh tidak karena setiap orang punya cara masing-masing dan hasilnya juga pasti berbeda Oke mungkin cukup sekian dulu pos ya sedikit tips dari saya untuk pemilihan bubuk baik bubuk unorganic atau kimia ataupun bubuk organik silahkan dulur-dulur like dan subscribe silahkan komen juga terima kasih sudah menyimak dan menonton video saya awal sampai akhir dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa buat dulur-dulur semuanya saya doakan sukses puasanya amal ibadah kita di bulan puasa diterima Allah subhanahuwata'ala Oke cukup sekian salam satu dorang wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.